Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat subscriber dimanapun anda berada pada kesempatan pagi hari ini jumpa kembali di channel mcbrick the call vote oke pagi hari ini saya akan membahas guys tentang drone lagi ya drone scrcf-11 4k pro yang paling terlaris guys ini drone paling terlaris sejak kateraya ya oke dan paling terlaris dan penjualannya pun begitu banyak ya yang beli dan juga tidak sedikit pula yang dijual lagi ya di grup-grup di Facebook ya tuh rata-rata pada dijual dengan harga yang cukup miring dengan harga di bawah 3 ya bawah 3 juta ya ini dia banyak-banyak dijualin ya kendalanya kadang yang namanya otomatis ini pembeli banyakan pemula ya pembeli seperti saya juga pemula ya jadi saya beli yang drone scrcf-11 4k pro ini karena penasaran ya pengen punya drone gitu ya jadi saya beli saya beli dan Alhamdulillah kebeli tapi banyak juga yang dijual oke pertanyaannya kenapa pada dijualin ya sudah dibeli kok dijual gitu kan sayangnya karena yang namanya pemula ya padang kan harus dipelajari dulu gitu ya yang namanya sekalai peti terus juga cara-cara penerbangannya awalnya gitu kan harus dipelajari dulu enggak-enggak langsung bisa ya itu harus dipelajari semuanya harus tahu eh ketinggian rendah kanan kiri juga harus dipelajari semua gitu ya jadi kebanyakan mereka dijual itu karena yaitu salah satunya ada juga yang crash ya saya juga pernah crash beberapa kali ya sering banget crash karena kesalahan saya sendiri ya sebagai pemula ya jadi eh crashnya itu awalnya kita itu asal-asalan ngerbangin aja kita nggak bisa pertama ngerbangin gitu ya caranya nggak tahu asal letak atik-otak-atik eh dia terbang 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 gitu kan begitu terbang udah tinggi gitu ya sekitar puluh meter atau berapa itu 12 meteran Hai bingung gitu mau turun kita turunin pas turun ke bawah gitu ya turun ke bawah itu itu nggak tahu cara matiinnya gitu ya cara matiin si drone ini ya nggak tahu gitu jadi bingung dia udah di atas tanah gitu ya bingung saya itu mau matiin caranya gimana gitu ya jadinya dia turun sendiri jadi gitu kena angin jadi kena tanah gitu ya ke bawah terus dia langsung kebalik gitu ya kebalik ke rumput gitu ya akhirnya kalau kalau si drone ini kebalik otomatis dia akan stop sendiri ya mati sendiri gitu untungnya itu dia kebalik Coba kalau nggak kebalik dia muter terus sampai baterai habis juga nggak ngapakalan berhenti ya sangat berbahaya sekali itu pengalaman saya waktu crash ya jadi nggak bisa matiin citron sendiri gitu ya saya bingung gitu cara hidupin cara matiin itu saya bingung awalnya itu jadi dia crash langsung kebalik mati sendiri gitu ya yang kedua itu crash saya pernah crash lagi jadi itu dia di daerah kedungoleng ya kedungoleng itu kan ada gabura yang tulisan selamat datang gitu ya gabura dia gaburanya akan pakai besi ya besi itu apa namanya tak rangkaian gitu ya melingkar terus citronnya itu perkiraan saya jauh 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 dari besi lah itu aman gitu ya perkiraan saya itu sekitar 4-5 meteran lah gaburanya saya terbangin tuh dari sebelah kirinya gitu ya gabura sekitar jarak 5-5 meteran pas saya terbangin ketahunya dia ngegleong ke kiri dia ke kiri langsung nggak bisa keatasin nggak bisa ke kiri buang kiri terus dia nabrak ke tanah ya ke tanah terus si paling-baling ini kerumput yang sebelah sini jadi tersangkut di rumput terus dia kebalik gitu untung dia kebalik jadi mati otomatis si paling-baling itu mati gitu ya top sendiri itu guys pengalaman saya crash ya itu citron ejrcp 114k pro ini harus jauh dari besi apa segala macem ya besi besi atau magnet apapun itu harus jauh ya jauh harus di tanah lapang lah istilahnya ini biar aman harus latihannya itu untuk pemulihan saya itu harus di lapangan harus tahu cara hidupin cara matiin itu harus dipelajari dulu ya untuk pemula gitu ini berbagi pengalaman ya supaya tidak crash itu harus latihannya di lapangan biar biar gampang mudah ya terus juga kebanyakan dicual itu crash jadi dia patah ininya banyak-banyak banget yang patah baling-baling ininya patah akibat tersangkut pohon nabrak pohon gitu ya atau nabrak apapun ya itu ini bisa patah baling-balingnya ya ininya jadi patah terus mereka dijualin gitu ya dijual seadanya gitu jadi mereka jual dengan harga miring murah ya karena udah crash dah rusak jadi nggak mau di betulin udah langsung dijual aja gitu ya itu banyak banget temen-temen yang jualin dronya terus juga ada yang satu bulan dua bulan itu dijual karena ya kemungkinan hanya penasaran saja ya penasaran bisa nggak gitu ya pas udah dibeli penasarannya udah terbayar jadi dia dijual daripada nganggur nggak dipakai udah dijual gitu ada juga yang seperti itu dan ada juga yang dijual itu karena pengen naik level ya misalkan pengen beli DCI drone DCI atau drone Mavic ya atau drone hotel gitu jadi naik level ya yang ini dijual gitu untuk nambahin dan budget ya oke pohonnya banyak banget ini paling laris juga paling banyak dijual sama pemula ya pengguna yang pemula itu banyak juga yang dijual Oke guys sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat berbagi tips dan pengalaman dalam penggunaan drone SJRC F11 4K Pro ya Oke sampai jumpa kembali jangan lupa like dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!